Yuhuuu, lalilu ke pesta kuda poni? Seru sekali. Apa itu, Apple? Aneh. Dari mana jatuhnya? Haha, aku dapat. Tidak ada yang menolak Apple. Tolong, aku diculik. Rarity dalam masalah kita selamatkan. Teman-temannya menyelamatkan. Pergi. Pergilah, tikus. Nah, kau akan alami perubahan. Siapkan cat. Gambar matanya. Wow, matanya merah. Pita menjadi ekstensi rambut. Gaya sempurna. Gambar siluet sayap dengan pena tiga dimensi. Tambah selapu transparan. Dan Dani dengan rok. Rok seru tiang indah. Ada anting-anting. Ah, kuda poni kita tumbuh taring. Apa Rarity menjadi vampir? Para kuda poni di hutan. Kau dengar suara gemerisik? Ada yang terbang. Tiba-tiba ada yang menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba ada yang menghalangi jalan mereka. Hah, itu vampir. Selamatkan diri kalian. Tidakkah kau takut padaku? Haruskah takut? Kau mau Apple? Ini dia. Dia Rarity. Kita menemukannya. Kami tidak mengenalimu. Penampilan keren. Panggil aku vampi. Poni ingin mengubah citranya. Aku akan mandi dan mewarnai surai. Ambil pita warna-warni. Urai menjadi benang. Tampak seperti pelangi. Kita punya surai yang sangat mewah. Kukunya juga warna-warni. Saatnya berubah. Gaun yang indah dan bando. Poni pelangi suka sesuatu yang cerah. Lihat bagaimana hasilnya. Wow, aku suka itu. Akanku hias surai dengan bando. Aku perlu berdandan. Oh, waktunya memutuskan. Ini gaun yang ideal. Aku tampak sempurna. Akanku buat dunia gembira dengan warna cerah. Ciao. Susunlah blok kamar mandi dari polistiran ekstrusi. Hiasi bawahnya dengan rendah. Pasang pipa ledeng dengan aksesori. Kran air panas dan dingin. Isi bawahnya dengan selai merah. Hmm, seperti selai. Mandi suram untuk penggemar malam. Vampir mendarita masalah kulit. Aku punya jerawat yang sangat parah. Tenanglah, kami akan membuatmu cantik. Tunggu, semuanya merah muda. Aku tidak suka suasana ini. Bahkan bak mandinya seperti pelangi. Iyuh, aku pergi. Tunggu, ada sesuatu untukmu. Ayo ke ruangan lain. Wow. Oh, ini sempurna. Kita mulai dengan kamar mandi. Aku ganti baju. Asisten mengisi bak dengan busa. Hmm, sangat rileks. Coba masker ini untuk mengatasi masalahmu. Akanku catat waktunya. Bagaimana penampilanku? Ups, itu tidak berhasil. Ayo coba mandi ramuan ajaib. Formula unik. Sangat ajaib. Kulit menjadi sehat seperti biasa. Wow, itu luar biasa. Terima kasih. Lanjutkan rangkaian prosedurnya. Siapkan polistiren ekstrusi untuk biang lala. Tempel sisi dengan kertas busa. Pendekkan stik kayu. Susun sebuah rangka. Lalu buat fondasi yang stabil. Sekarang tinggal memasang wahana hiburan. Buat kabin penumpang. Benda yang sangat lembut dari kain felt. Gantung pada tali kerangka. Biang lala mendapatkan momentum. Ayo, naiklah. Hei, ayo bersenang-senang. Tidak sabar akanku coba. Oh, kuda poni yang cantik. Boleh bicara denganmu. Tapi Remy menyembunyikan kecantikannya. Apa kau suka bunga? Aku akan memberinya. Aku beli buket yang paling indah ya. Ambillah ini. Jadi aku harus bawa melewati taman? Tidak, terima kasih. Oh, mungkin dia suka camilan manis. Aku harus pilih apa. Kak, isi seluruh keranjang. Oke. Aku membawakanmu permen. Maaf, aku hanya makan kue. Oh, bagaimana memenangkannya? Aku harus pergi. Tunggu, kita belum berkenalan. Tapi poni sudah melompat ke biang lala. Ayo, naik bersama. Ups, tidak bisa menyusulnya. Penggemar yang sangat menyebalkan. Oh, kita akan bertemu lagi. Buatlah gagang payung dari stik kayu. Abracadabra. Pegangannya jadi hitam. Jiplaklah kain tengah. Jari-jari terbentang dari pusat. Regangkan renda tipis. Lilit gagangnya dengan tali perak. Tambahkan detail mengkilap. Payung yang indah akan melindungi dari terik matahari. Hari baru. Ayo jalan-jalan. Oh, tidak. Matahari di puncaknya. Sinarnya menyakitiku. Untung aku punya payung renda. Matahari tidak bisa menghentikanku. Matahari yang terik juga menerpat taman hiburan. Wow, hari yang luar biasa. Ini panas sekali. Aku akan beli es krim. Oh, kasihan. Tau benar-benar kewalahan kena panas. Sembunyi di bawah payung. Ayo beli es krim. Camilan tidak luput dari sinar matahari. Es krimnya mencair. Ada ide. Payung ajaib akan membantu kita lagi. Oh, terima kasih. Ada pembeli baru. Es krim yang enak. Aku mau lagi. Hmm, itu yang dibutuhkan dalam cuaca panas. Hari yang sangat menarik. Gambar pola di kain felt. Isi dengan kapas poliester. Kita perlu wajah cantik. Jahit beberapa awan. Wow, ada pelangi muncul. Ujungnya memudar menjadi awan. Sangat cantik. Gantungan lembut dalam bentuk fenomena alam. Ini seperti nyata. Remy bosan di rumah. Aku harus bagaimana? Jalan-jalan. Oh, tidak. Ini hujan. Naik kuda. Bosan. Sekwe lebih cepat. Ups, ini terlalu cepat. Mungkin buku bisa membantu. Oh, aku sudah baca. Iya, seni membuat senang. Akanku gambar yang kuimpikan. Pelangi, matahari, awan. Hmm. Wow, sangat ajaib. Gambar itu nyata. Ayo ke taman. Temui matahari. Kuda poni melaju menembus awan. Pelangi itu persis seperti dia. Wuhu. Kumpulkan karton tebal untuk bingkai zona foto. Herbarium kering tersembunyi di halaman buku. Daun dekorasi musim gugur. Potong alas bambu. Kelelawar tepat waktu. Kucing lucu. Buat jaring dari benang. Laba-laba benar-benar hebat. Gadis itu merawat taman. Ayo sirami labu dengan baik. Wow, tumbuh begitu cepat. Ini dia lah, Lilu. Labu jadi tambahan bagus untuk dekorasi. Hiasi komposisi dengan lilin. Zona foto dengan tema menarik perhatian siapapun. Fempy ingin mengadakan pesta. Aku bersahas semoga semua menikmatinya. Mana para tamu? Ini dia. Wow, kostumnya hebat. Lihat yang kusiapkan untuk kalian. Ini zona foto keren ala Halloween. Kita berfoto bersama ya. Yay! Apa yang terjadi? Hei, aku tidak terlihat di foto. Sayang sekali. Ya, selalu ada jalan keluar. Fempy membuat kostum dari tirai usang. Semua ada di foto yang tidak terlupakan. Kuda poni bersenang-senang. Siapkan tutup dari gelas plastik. Untai manik pada kawat bulu. Pasanglah tiga kaki. Kawat bulu di sisinya. Kancing terang di belakang. Bola Orbis berserakan. Kursi Orbis ini pasti menyenangkan kuda poni pelangi. Remy sedang berjalan di taman. Ada panen apel besar musim ini. Tamu tidak terduga tiba-tiba muncul. Apa ini? Ufo? Tidak mungkin. Mereka membawa kursi misterius. Alien mengadakan pertemuan di tempat terbuka. Wow, siapa namamu? Kita sudah ketahuan. Kuda poni? Apa ini planet kuda poni? Kita harus pergi dari sini. Kami tidak ada. Kau berimajinasi. Wow, hadiah bagus. Terima kasih kursinya. Berkunjung lagi ya. Berbulan-bulan lalu, kuda poni bumi, pegasi, dan unicorn hidup dalam harmoni. Tapi ada yang tidak beres di sini. Mereka takut akan kekuatan mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa tidak ada dari mereka yang punya kekuatan sihir. Kemarilah. Kita lihat yang bisa dilakukan denganmu. Selamat tinggal, Apple. Rekatkan pita satin. Agak sedikit berantakan. Sempurna. Tapa kuda siap untuk berlari. Ada tanda imut baru di sisi kuda poni. Waktunya untuk aksesoris. Gunakan pita dan pengikat. Pasang tapal kuda dan bintang. Tunggu, kau ini serifnya. Serif Hitz sedang mengawasi sekeliling. Tidak boleh ada yang membuang sampah sembarangan. Ayo ambil. Sunny adalah temannya. Dia memenuhi kota dalam selebaran dan dia juga menggambar hati dan senyum di poster. Kenter Logik sedang mengadakan pameran tahunan minggu ini. Tolong jangan lakukan hal aneh dan jangan merusak pertunjukan. Ini keajaiban teknologi baru. Memblokir pembaca pikiran unicorn. Dan alat yang kedua adalah perangkap unicorn. Sunny meminta semua orang untuk berhenti berkelahi. Ikutlah denganku. Kau temanku. Tapi aku serifnya. Jika kau melanggar hukum, kau tidak akan punya teman. Apa yang sedang terjadi? Kemana kalian pergi? Ada apa itu? Unicorn! Ada unicorn di kota. Aktifkan jebakan sekarang. Pisahkan lembaran tipis styrofoam menjadi beberapa bagian. Satukan potongan menggunakan lakban. Perangkap menutup secara otomatis. Pasangkan maniknya. Sepertinya ada yang salah di sini. Lapisi semuanya dengan cat metalik. Banyak sekali alat hisapnya. Perangkap seperti ini selalu berhasil. Easy berhasil melewati semua jebakan ini. Tapi, oh-oh. Dia masuk ke dalam jebakan. Sunny menyelinap untuk melepaskan unicornnya. Jangan coba-coba ya. Kau bebas. Ayo pergi. Kau kasihan sekali. Sekarang kami akan mengubahmu menjadi putri Pegasus. Sekarang kau sudah siap untuk berubah. Oh, dia menjadi pink. Ubah kepang menjadi surai dan ekor keriting. Sekarang kita perlu untuk memberinya manikur. Sepatu kuda emas. Dan ini mahkotamu. Pip jelas terlihat adalah putri Pegasus. Dan juga penyanyi populer. Dia harus berdandan sebelum bertemu dengan penggemarnya. Dan tim penata gayanya siap membantu. Apa kita sudah siap? Aku akan duduk di sini dan memulai streaming. Hai, kuda poni Pip. Aku tidak sabar untuk memainkan lagu baruku. Aku sayang kalian. Pip-hip-hore! Pip-hip-hore! Kejutan! Aku ingin bertemu kalian secara langsung. Ini sangat menakjubkan. Sementara itu, Sunny dan Izzy baru tiba di Zeper Heights. Mungkin mereka tahu kenapa unicorn tidak mempunyai sihir. Apa kau di sini untuk merusak perayaan kami? Kurung mereka di bawah tanah. Bersihkan patung kuda poni. Campurkan styrofoam dan juga cat akrilik. Nah, itu baru bergaya. Dan sayap warna-warni. Halo, pemberontak. Hai, para gadis. Apa kabar? Bantu kami. Apa kau tahu kenapa Izzy si unicorn tidak punya sihir? Iya, Pegasi juga tidak mempunyai sihir. Aku juga pernah melihat kristal di jendela kaca patri tua. Kita harus menggabungkannya sekarang. Mungkin itu akan mengembalikan sihir kita. Mahkota ibuku ada kristal Pegasusnya. Uh, akan sulit. Kami punya rencana pencurian. Kami akan lakukan saat perayaan malam ini. Remas kertas timah. Dan buatlah bola. Oh, lucu sekali. Ini mengemaskan. Wow, dia punya sayap. Dia terbang. Bangkitlah. Temui ratumu. Cloud Puff, apakah kau mau melakukannya? Putri Pip sedang menyanyikan lagu barunya. Sementara Queen Heaven dan Zip menari. Lalu Sunny merayap dan menukar kristalnya dengan yang palsu. Tidak ada yang menyadarinya. Becuali Cloud Puff. Dia mulai mengejarnya. Kita mendapatkan kristal Pegasus. Cloud Puff benar-benar marah. Oh, penghapus yang cerah. Mari kita ubah menjadi kristal biru. Sekarang kecilkan. Pasang kawat pada cincin. Dekorasi kerajaan ini terlihat benar-benar kuat. Mereka semua pergi ke Bridal Wood untuk mencari kristal unicorn. Oh, itu terlihat istimewa. Aku akan bertaruh untuk itu. Apa taruhannya? Aku bertaruh dengan kristal Pegasus. Wow, itu mengesankan. Sepakat. Mereka akan lakukan pertarungan menari untuk itu. Oh, ini sangat menegangkan. Tapi Sunny menang. Sekali lagi. Hits memberikan tanggung jawab pada Sprout. Kita harus gandakan usaha untuk menghentikan Pegasi dan Unicorn. Sihir mereka bisa menghancurkan kota kita ini. Kita harus tunjukkan pada mereka seperti apa kita. Sihir mereka bisa menghentikan kristal unicorn. Kosongkan pot bunga. Buatlah lubang. Lalu cat perunggu. Letakkan di selembar kertas. Tabung pop? Tidak. Kita akan gunakan pipa bergelombang yang biasa. Lalu cat hitam. Buatlah surai dan ekor dari styrofoam. Ini benar-benar metalik. Potonglah tabung tipis menjadi empat bagian. Mesin perangnya punya kaki yang sangat panjang. Buat keranjang dari styrofoam. Lalu cat agar bisa disamarkan. Hubungkan sedotan dan tutupnya untuk membuat roda. Benar-benar menakutkan. Dan ada antena kawat. Sprout membuat semua ini sendiri. Dia sangat serius tentang hal ini. Lihat apa yang dibuat Ken terlogik untuk melindungi kuda poni bumi selamanya. Ini adalah mesin perang yang besar. Semua kuda poni berlari ketika melihatnya. Tapi Sprout siap memulai pertarungannya sendiri. Sunny dan Hitz baru saja kembali. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Kalian pengkhianat mencoba untuk memulai revolusi. Kalian akan bayar untuk ini. Jangan biarkan dia menang. Jika hubungkan kristalnya, kita akan dapat kembali sihir kita. Teman-teman, aku tahu. Persahabatan adalah keajaiban. Kita bisa lakukan apapun jika kita bekerja sama. Dan Sunny langsung terbang ke langit. Secara ajaib, dia punya sayap emas dan tanduk. Semua juga mendapatkan kekuatan sihir mereka lagi. Dan mereka mengalahkan Sprout. Ini adalah awal dari generasi persahabatan yang sangat indah dan juga ajaib. Begitu banyak warna. Buat alas untuk kue mangkuk dari plastisin krem. Bentuk krimnya. Tampak lezat. Kemasi kue dalam kertas krem. Hiasi setiap kue dengan huruf. Taburi glitter. Kue mangkuk sudah siap. Jadi, di mana dia? Halo, aku mau mengambil satu pesanan khusus. Iya, ini dia. Nah, inilah yang aku mau. Terima kasih. Aku yakin Sunny akan senang. Aku harus kirim secepatnya. Ups. Hits, kau tidak apa-apa. Aku terburu-buru. Periksa kotaknya. Itu untukmu. Air me. Apa artinya itu? Oh, tunggu sebentar. Menikahlah denganku. Maukah? Wow. Iya. Iya. Sani, sayang. Ayo berdandan. Buat rok dari kain tule. Buat rambut dari filler mengkilap. Buatlah jadi kepang. Wow. Sekarang coba kerudungnya. Pelubang kertas untuk membuat bintang. Buat sepatu dari kertas busa glitter. Dan sentuhan akhir. Begitu gemerlap. Sangat indah. Sekarang hits. Gunting rompi dari kertas busa. Dan tentu saja dasi kupu-kupu. Hiasi rompi dengan bintang. Sekarang sepatu. Sederhana dan indah. Pengunjung sedang menunggu di salon pengantin Lalilu. Halo. Wow. Aku tidak percaya semua gaun ini. Akanku bantu menemukan yang keren. Kenapa mereka bahkan suka berbelanja? Akanku coba. Warna ini bukan untuk pernikahan. Kids, aku butuh bantuan. Tunggu sebentar. Kutemukan yang kubutuhkan. Kids, ayo coba. Oh, kami akan mengambilnya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Karton tebal akan berguna. Ayo buat pelangi. Ubah pom-pom menjadi awan. Huruf menjadi nama. Sunny dan Hits tambah hati. Luar biasa. Beberapa bintang lagi. Dan lengkungan sudah siap. Wow. Semua orang berkumpul. Di mana dia? Di mana dia ya? Pengantin pria semakin khawatir. Oh, ini pengantin wanitanya. Hei, dia bukan tunanganku. Di mana Sunny? Oh, apa ini? Aku hanya menggodamu. Kau harusnya lihat wajahmu. Mereka pasangan yang sempurna. Oh, siapa yang akan menangkap buketnya? Aku. Tidak aku. Akanku dapatkan. Hore. Kebetulan sekali. Manik yang bagus. Tambah paku di atasnya. Dan tidak kalah penting, yaitu nama. Sebotol parfum adalah hadiah yang indah. Aku suka lagu-lagunya. Siapa yang siap naik panggung dan bernyanyi bersamaku? Aku. Aku tahu semua lagumu. Siapa namamu? Sunny. Ayo naik ke panggung. Sekarang aku persembahkan koleksi parfum terbaruku. Dan botol pertama jatuh kepada penggemarku yang paling aktif, Sunny. Wah, terima kasih. Aku senang. Aroma dengan kenangan. Perlu alas plastik. Siapkan bahannya. Ubahlah bahan-bahan menjadi mesin ultrasound sungguhan. Tambah gambar kuda poni kecil. Rakit sensor dari sepotong plastik dan payet. Membuatnya benar-benar mudah. Dengan bantuan roda, mesin mudah dipindahkan. Mesin ultrasound yang sempurna. Beberapa waktu berlalu. Sunny sudah mengandung bayi poni. Ini sangat seru. Halo, apa yang membawa kalian ke sini? Hai, kami mau tahu jenis kelamin bayinya. Dan bagaimana keadaannya. Duduklah, USG akan menunjukkannya. Hmm, sepertinya kau akan punya kata. Hmm, ini pertama kalinya kulihat ini. Bagaimana bisa? Jadi, ah, aku juga melihatnya. Oke, coba cara lain. Seperti ini. Oh, bagus sekali. Kalian akan punya kuda poni. Dia baik-baik saja. Terima kasih. Daaah. Lelucon dokter memang tingkat tinggi. Potong seutas kawat. Tekuklah ujungnya. Ada paku keling di ujungnya. Masukkan kawat kemanik. Tambahkan kepala stetoskop. Perangkat membuatmu bisa memeriksa pasien dengan baik. Hits, aku tidak enak badan. Aduh, hubungi dokter. Ayo cepat. Dokter, Sunny tidak enak badan. Halo, aku segera ke sana. Kuda poni itu mengumpulkan semua yang diperlukan. Sunny, berbaringlah. Oke. Akanku dengarkan perutmu. Oh, tidak ada waktu. Kau harus ke rumah sakit. Sepertinya keluarga kuda poni akan segera punya anggota baru. Ada apa di sana? Aku sangat gugur. Selamat untukmu. Kau sekarang menjadi ayah poni. Hore, aku punya tiga bayi. Kita butuh ini. Putaran sempurna. Ayo warnai. Atas ditutupi kertas busa. Lalu masukkan sedotan ke tengah meja putar. Pasang belahan bola di atasnya. Buat kolom dari kawat dan mani. Potonglah rumbai. Perbaiki dekorasi kertas busa di atap. Pasang unicorn ke kolom. Wush, pelangi. Wow, karosel yang indah. Kuda poni kecil bersenang-senang. Orang tua mempersiapkan anak dengan baik. Wow, cerah sekali. Anak-anak, ayah sudah siapkan sesuatu. Oh, karosel. Ayo berputar. Wuhu. Wow, cepat sekali. Lipat karton menjadi dua. Gambarlah sayap. Oleskan lem putih. Lagi. Glitter lagi. Tambahkan detail. Sayap yang sangat cerah. Aku sangat ingin belajar terbang. Mungkin kalau aku ke tempat tinggi dan melompat bisa berhasil. Kau hanya perlu melompat lebih tinggi, maka berhasil. Anak-anak, ada sesuatu untuk kalian. Saya perih. Kalian ikut pelajaran terbang ya. Ibu, bantu aku memakainya. Dan aku juga. Mereka sudah siap. Ayo kita coba. Aku terbang. Oh, aku juga bisa. Seperti dalam mimpiku. Gunting huruf kecil T dari kertas busa. Untuk membuat ransel harus dilipat. Perhatikan dengan baik. Tambah tali di depan. Dan lengkungan di belakang. Ada tali di belakang juga. Terakhir, tapi juga penting pasang gantungan kunci. Sangat cantik. Anak-anak, kita akan berlibur. Kalian bawa apa? Permen. Permen itu memenuhi ranselnya. Di mana taruh barang-barang kita? Aku ada ide. Seperti ini. Ayah, ayah memang jenius. Ayo, petualangan baru menunggu kita. Karung kecil akan berguna. Rekatkan goni pada karton. Pinggiran topi sudah siap. Gulung potongannya. Hiasi topi dengan pita dan juga bulu. Luar biasa. Topi lucu melindungimu dari matahari. Hits dan Sani pergi istirahat. Pantai yang sangat indah. Sayangnya panas sekali. Kita perlu topi. Ada banyak pilihan. Kemarilah. Aku mau coba yang ini. Oh. Hits, bagaimana? Bertema pedesaan. Oh, tidak. Tunggu dulu. Aku belum tunjukkan topi terbaikku. Wow, persis yang kita perlukan. Kami mau beli. Terima kasih, bungkus ya. Liburan kita sukses. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.